Bagaimanapun kondisi ekonomi keluarga, kita harus sekolah. Dan itu yang saya bawa terus sampai hari ini. Kalau saya datang di Atomic, tidak ada makanannya anak-anak ini. Ini masih hidup, burunya itu? Masih. Sekarang saya pindah ke Bone, dulu ngajar di Makassar. Sekarang pindah ke Bone, namanya Pak Herman. Saya kira semua orang itu pasti punya keinginan untuk masuk di legislatif atau eksekutif. Kembali lagi bersama Ketua Koni Makassar, Ahmad Susanto Daimbuang. Saya agak spesial ketemu Pak Ketua malam ini. Karena saya banyak mendengar cerita siapa sosok Pak Ketua sebenarnya. Pak Ketua Ahmad Susanto, kan dipanggil Daimbuang. Apa maksudnya itu Daimbuang? Padahal ini orang Makassar itu Daimbuang ya. Mungkin bisa dicerita, kenapa namanya Ahmad Susanto Daimbuang? Kita perlu tahu itu. Saya orang Makassar, Kak Gopi, tempatnya di Takalar. Kalau kita di Takalar itu, kita selalu punya nama lain. Nama Pangadakan istilahnya. Nama yang diberikan ketika kita lahir, sejak kecil. Dan memang masyarakat Takalar khususnya itu lebih akrab dengan panggilan-panggilan yang panggil nama-nama Daim tadi itu. Dan itu juga diberikan kepada saya. Kalau orang Makassar itu biasanya memberikan nama, itu historinya macam-macam rujukannya. Pertama dari keturunan. Ada neneknya dulu yang nama itu, kemudian dikasih lagi ke cucunya. Yang kedua ada kaitan maksud dan tujuan. Jadi orang Makassar itu, orang Takalar itu kan kaya dulu dengan sastra. Jadi kata-kata nama-nama Pak Daimba yang muncul itu adalah nama-nama sastra sebetulnya. Dan itu adalah pengharapan sebenarnya yang diberikan kepada orang Makassar, terkhusus Takalar. Jadi dengan nama itu ada harapan yang dititipkan di situ, akan seperti apa. Pak ketua itu, dia akarnya dari nama neneknya kah? Atau memang ada artinya? Dua-duanya. Jadi sebelumnya ada nenek yang namanya Dembuang, dan tentu ada maknanya juga. Nah itu maknanya itu apa, Dembuang? Dembuang itu, kalau kita konotasikan artika masuk ke Indonesia itu, kita ini diharapkan melepas semua sifat-sifat yang tidak bagus sebetulnya. Sifat-sifat tidak baik. Jadi membuang energi-energi yang tidak bagus itu artinya sebetulnya. Jadi nama ini harus merepresentasikan sikap sebetulnya. Ya, betul. Jadi kalau Dembuang, kalau kita tarik kekenian ya, kita diminta, diharapkan untuk selalu berpikir positif dan produktif. Kaya-kaya begitu. Ya, ya, ya. Ya, itu pengisah episode ya. Jadi sebutan Pak Daengannya Pak Ketua itu, Ahmad Susanto Dembuang itu, karena diharapkan dia mewarisi sifat-sifat itu ya. Yang seperti di tradisi Makassar dan Takalar itu. Dan perjalanan hidupnya Pak Dembuang ini, sampai menjadi kota keunikan juga tidak serta-merta. Ya. Mungkin pemirsa episode ingin tahu perjalanan hidup seorang Dembuang itu, sampai sejauh ini gimana? Mungkin bisa diceritakan ya. Ya. Saya kira setiap orang yang lahir ke dunia ini membawa takdir dan tantangannya masing-masing. Filosofi sih, luar biasa. Kebetulan saya ya ditandirkan jadi lahir di Takalar ya. Dalam keluarga yang sederhana sebetulnya. Keluarga yang mayoritas petani, lingkungan saya petani, sejak kecil diajar bertani ya. Sehingga kultur itu, filosofi itu dan semangat itu yang melekat ke saya. Petani itu salah satu sifat petani itu adalah pekerja keras. Inilah yang, apa namanya, inilah yang membawa semangat itu sampai hari ini. Melewati tantangan-tantangan yang kalau orang pikir, ya kadang-kadang juga kalau kita pikir eh. Kita bisa sampai ke sini, sudah pencapaian. Anak petani dari Takalar, kemudian bisa menaklukkan kehidupan. Makassar itu kan kota yang kalau dianalogikan, jika Anda bisa menaklukkan Makassar, Anda itu termasuk orang-orang yang hebat. Kira-kira gitu. Apa resep seorang yang buang di hidupnya sehingga kemudian bisa sampai ke level ini? Saya punya dua rumus sebetulnya. Pertama itu ikhlas ya, kalau istilahnya noting tulus ya. Dalam hidup itu kita harus punya titik nol. Titik nol. Titik nol saya, saya katakan titik nol saya, itu adalah ketika pertama kali ke Makassar untuk sekolah. Saya SMA di sini di Makassar. Saya anak petani, yang orientasi keluarga saya itu walaupun keluarga sederhana, tetapi pendidikan itu memandang jauh tentang pendidikan. Anak-anaknya terus sekolah. Maksud saya yang disiapkan memang harus sekolah. Bagaimanapun kondisi ekonomi keluarga, kita harus sekolah. Dan itu yang saya bawa terus sampai hari ini. Itu titik nol ya. Titik nol itu modal saya ke Makassar hanya lima lembar baju di dalam tas. Sehingga hari ini kalau Tuhan memberikan kita kelebihan-kelebihan, ada sedikit tambahan-tambahan, maka titik nolnya adalah modal saya ke Makassar. Kalaupun hilang dalam masalah. Karena modalku hanya lima lembar baju di Makassar. Nah itu. Hanya lima lembar baju. Yang kedua adalah kesetia kawanan. Ini yang selalu diajarkan oleh orang tua saya. Selalu menjadi pesan orang tua saya. Ada bahasa orang tua saya yang selalu saya ingat sampai hari ini. Ya. Lalu bahasa Makassar ini, bahasa Makassar. Ya. Orang tua saya selalu bilang begini. Puna tena mosangka mana, asul ke barang-barang, alam paku suku, aman tangku pasar batangan, aman tangku pace. Artinya, kalau sudah tidak ada jalan lain, kebahagiaan boleh pergi. Harta benda boleh pergi. Yang harus tinggal adalah persahabatan dan menjaga hubungannya orang lain. Ya kira begitu maknanya. Jadi kesetia kawanan ini yang selalu saya jaga sampai. Jadi satu kali berteman, kita berteman selama. Itu yang kemudian menjadikan seorang Ahmad Dembuang itu menjadi bisa diterima oleh semua kalangan. Modalnya ikhlas dan setiak kawan. Jadi dua resep hidup yang mungkin menurut saya ini sangat inspiratif. Ya. Dan kemudian dari modal lima lembar baju dari Takalar, Tumakasar. Pengalaman hidup terbesar. Apakah Ahmad Susanto Dembuang itu pernah nggak mengalami berada di masa titik paling rendah di hidupnya. Kemudian bisa recovery. Iya. Jadi saya kira kalau kita berangkat dari keluarga yang sederhana ini pastikan berbeda tantangannya dengan kue. Jadi biasa menderita. Jadi kalau bilang titik-titik nadir, titik rendah itu. Sepertinya selalu nadu. Luptuatif. Jadi kadang naik, kadang di bawah, kadang naik. Jadi kita memang ini selalu mencet titik stabilnya ya. Iya, iya. Dan ya pengalaman-pengalaman itu yang menguatkan sebetulnya. Jadi banyak bagaimana kita susahnya sekolah. Tapi itu semakin menjadi motivasi buat saya. Saya merasakan ketika sekolah sangat susah. Artinya biaya sekolah pun susah. Tapi itulah yang memotipasi saya. Sehingga betul-betul tertanam di saya bahwa saya harus sekolah. Saya harus lihat. Alhamdulillah. Hari ini KKOP saya punya tujuh gelar akademik. Jadi satu D3. Dua S1. Satu profesi. Dua S2. Dan insya Allah sekarang ini lagi program dokter juga. Ya, memang kita doakan Pak Ahmad Deguan ini bisa jadi dokter. Supaya paripurna hidupnya ya. Sementara-sementara. Saya menarik ini. Berbekal lima baju. Sampai itu dia bisa memiliki tujuh gelar akademik. Seandainya dia bawa tujuh baju. Mungkin itu gelarnya lebih dari itu. Kira-kira begitu. Tapi harus sepertinya 15 gelar ini. Karena dia bawa lima baju harus kelipatan tiga. Ya kira-kira. Jadi gitu ya. Jadi ya pemisah-pemisah inilah Ketua Koni Makassar yang pada tahun ini akan menggelar Forkot. Dengan banyak ornamen-ornamen yang kemudian melebihi ekspektasi kita sendiri. Sehingga kemudian apa yang dikerjakan oleh Pak Ketua ini mudah-mudahan bisa membawa mempat. Bukan saja dari karirnya sebagai Ketua Koni. Tapi juga masyarakat Kota Makassar. Saya ingin tanya juga Pak Ahmad Deguan. Siapa sebenarnya orang yang paling menginspirasi Deguan? Kemudian bisa sampai saat ini. Nah itu penting itu kita tahu. Banyak sebetulnya. Mungkin satu orang deh. Artinya kalau satu orang mungkin akan menibukan persoalan. Ya dua tiga lah. Kira-kira siapa yang menjadi sosok inspirasinya Deguan. Yang menolong Deguan di saat terendah-terendah itu lah. Kalau saya punya persi begini KKOP. Bahwa semua tempat semua orang itu adalah tempat belajar. School of mind. Jadi sekolah-sekolah terbaik sebenarnya itu ada di pikiran. Dan itu tidak di dapat di bangku kuliah dan di sekolah. Tetapi di orang kita dapat. Ini kayak begini saya dapat lagi ilmu dari KKOP ini. Banyak inspirasi saya dapat dari sini. Saya juga masih dapat. Jadi school apa namanya school of mind memang yang kita ketemu sama orang. Dan kalau dulu ya selain orang tua tentunya. Karena saya lihat perjuangannya orang tua saya. Begitu membesarkan saudara-saudara saya. Dia bertani, dia mengerjakan apa saja. Itu kan tentu memberikan inspirasi. Sehingga ada motivasi dalam diri kita. Tapi orang tuanya masih hidup? Sudah meninggal dua-duanya. Masa mengerjakan. Dan di luar itu. Ada guru sebenarnya. Guru saya dulu di SMA. Yang waktu itu. Saya kan maka sering kos waktu sekolah. Jadi kita kos. Saya kebetulan kalau sudah terlambat kiriman dari kampung. Atau tidak sama sekali. Saya pasti ke situ. Ke rumahnya. Kalau sudah ada anak-anak. Saya pasti ke rumahnya. Kalau saya datang dia tahu tidak ada makanannya anak-anak ini. Ini masih hidup gurunya itu? Masih. Sekarang dia pindah ke bone. Dulu ngajar di Makassar. Sekarang pindah ke bone. Namanya Pak Herman. Herman Virole. Itu banyak menginspirasi saya. Dari cara berpikir. Kemudian cara bergaul. Dan sebagainya itu banyak mengisi keseharian waktu itu. Banyak inspirasi-inspirasi saya temukan di situ. Itu salah satu tokoh idola yang berinteraksi langsung di kita. Kalau sekarang-sekarang ini tentu saya banyak belajar pada banyak orang. Salah satunya adalah Pak Dani Pumanto. Ya. Bagaimana mengekspresikan pemikiran. Bagaimana menciptakan standarisasi. Apa namanya sesuatu yang kita mau lakukan. Sehingga itu tidak terkesan biasa-biasa. Dan gaya kepumpinan dan seterusnya itu banyak menginspirasi. Dan loncata-loncata berpikirnya juga sepertinya di. Ahmad Susanto Den Buang ini. Dari pemantau banget. Kira-kira gitu. Dan oke. Itu yang kemudian menjadi bagian dari perjalanan hidup seorang Ahmad Den Buang. Sehingga kemudian di segment ini memang saya ingin menggali. Siapa sebenarnya sosok Ahmad Susanto Den Buang. Apa cita-cita tertinggi dari seorang Ahmad Susanto Den Buang. Yang perlu kita ketahui. Mau jadi apa. Karena sudah memiliki tujuh gelar akademik ya. Saya tantang dia 15. Karena dia tadi 5 dengan 5 lembar baju kan. Karena mau jadi apa sebenarnya Ahmad. Dari Susanto. Ahmad Susanto Den Buang itu. Mungkin dari malam ini kita mendapatkan jawabannya. Sebenarnya agak unik ini. Perjalanan sekolah saya melihatnya dari saya itu. Perjalanan hidup ini agak unik. Kadang-kadang ada yang kita cita-citakan. Justru tidak begitu. Cita-cita itu apa. Justru kita terlapar pada hal yang lain. Jadi apa ini Pak Ahmad Susanto Den Buang. Intinya begini. Ya intinya bahwa cita-cita terbaik itu adalah banyak memberikan manfaat kepada orang lain. Dimanapun Tuhan memberikan kita posisi. Saya kira wujudnya adalah memberikan banyak. Itu saya kira cita-cita semua orang. Kita mau tahu yang spesifik nih. Pak. Jadi setelah ketua kuni. Dia menjadi ketua apa. Dia menjadi ketua apa. Ketua kuni Makassar. Menjadi ketua kuni Sulsel. Ketua kuni Indonesia. Atau apa gitu. Atau menjadi masuk ke di level pemerintahan misalnya. Saya kira itu. Jadi kita bermanfaat seluas-seluasnya buat orang lain. Dimanapun Tuhan menaruh kita. Saya kira itu cita-cita terbaik ya. Dan. Sebetulnya belum bisa diungkapkan di sini ya. Ya. Mungkin di wawancara berikutnya. Artinya. Kalau keinginan ya. Saya kira semua orang itu pasti punya keinginan untuk masuk di legislatif atau eksekutif. Karena dengan dua jalan ini. Ini adalah jalan pintas. Dan jalan besar. Untuk mendistribusi banyak manfaat buat orang lain. Ya. Semua punya. Pak ketua jadi caleg juga. Tidak. Kebetulan tidak. Jadi bukan caleg ya. Artinya. Apa harapannya tadi itu ke legislatif itu terjawab. Kan masih banyak kesempatan-kesempatan. Oke. Saya pikir. Wartunya cukup. Terima kasih Pak ketua. Sudah meluangkan waktu. Saya akhirnya juga mendengar lebih banyak hal terkait perjalanan hidup. Pak ketua. Dan juga tentu juga mendengar banyak hal tentang apa yang ingin dikerjakan. Ya. Terutama di dalam mensukseskan. Pekan olahraga kota Makassar pada tanggal 20 sampai tanggal 28 Oktober 2023. Dan yang paling penting kita mendapat. Quote inspirasi. Modal lima lembar baju. Mendapat tujuh gelar akademik. Dan menjadi ketua koni. Orang nomor satu olahraga di kota Makassar. Dan kita berharap dia akan menjadi nomor satu di kota Makassar. Kira-kira begitu ya. Benda menjawab soalnya ini. Amin, amin. Amin. Oke. Makasih banyak atas waktu tak. Makasih. Saya mau pilih kuru mencapkan terima kasih buat semuanya. Dari kota Makassar, Rupiah Sumaradana. Bersama kuru yang bertugas. Sampai berjumpa di episode berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bayang.